Ini pasti banyak yang bertanya, kita udah masuk musim kemarau, biasanya musim kemarau mulai bulan April, tapi kok ini masih aja hujan, bahkan badai, bahkan kemudian banyak petir gitu ya. Nah, walau sudah memasuki musim kemarau, tapi ini masih sering hujan, nah fenomena ini disebut dengan istilah kemarau basah. Inliners harus selalu waspada, karena hujan deras disertai air kencang masih akan kerap terjadi. Iya, seperti di Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang diterjang angin kencang dan hujan yang deras. Selain menumbangkan sejumlah pohon besar, 30 rumah warga rusak tersapu angin. Nah, sementara itu gara-gara parkir di tepi sungai, sebuah mobil milik warga di Cimangi, Jawa Barat, hanya terbawa air. Nah, beruntung mobil diparkir dalam keadaan kosong. Inliners, berhati-hati ya saat kita memasuki musim pancaroba, karena cuaca menjadi tidak menentu. Seperti yang terjadi di Kecamatan Jaya, Kabupaten Tangerang, pada Kamis petang. Angin kencang disertai badai menerjang puluhan rumah warga. Selain menumbangkan sejumlah pohon besar, angin juga merusak atap rumah warga. Sebelum badai menerjang, pemukiman warga saat itu memang tengah diguiur hujan deras yang disertai petir. Anginnya muter, muter masuk ke sini nih, asbestnya terbang satu, anginnya masuk ke dalam. Ke dalam sini, muter di dalam, saya aja ke bawah-bawah. Kalau kepegangan ini maksudnya ke bawah terbang kemana kali, gak tahu. Oh, ini atapnya sampai teranggara-gara. Anginnya meledak gitu itunya asbestnya, sampai terbang. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang langsung terjun ke lokasi dan membantu warga membersihkan puing bangunan. Dari hasil pendataan, sedikitnya 30 rumah warga lebih yang mengalami kerusakan cukup berat. Pemilik rumah kini diungsikan ke rumah sanak saudara mereka. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang juga melanda kawasan Bandung dan kota Cimahi. Akibatnya, satu unit mobil minibus yang sedang parkir, terperosok dan terbawa arus sungai Cikendal hingga 200 meter. Beruntung mobil dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, tiba-tiba longsor itunya, firmer sungainya, sudah gitu mobilnya terterosok ke sana. Waktu masih kecil, itu banjirnya masih nyangkut. Pas didam itu, tadinya mau ambil tali, mau diikat, tapi keburu banjirnya dari hulu besar. Jadi itu hanya nyangkut. Hingga saat ini, pemilik mobil masih menunggu petugas membawa alat berat untuk mengangkat mobil miliknya.